Kondisi mobil minibus APV rusak berat tak berbentuk setelah ditabrak kereta api logawa jurusan Jember Yogyakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kebupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sang sopir Nizar warga Toyaning Rejoso meninggal dunia di tempat. Menurut saksi mata, korban yang berprofesi sebagai sopir pribadi itu hendak mengantar mobil ke pemiliknya saat melewati perlintasan kereta api tak berpalang pintu. Sang sopir tanpa melihat situasi langsung melintasi rel dan tak menyadari ada kereta yang sedang melintas. Polisi yang memeriksa ke lokasi menyimpulkan jika korban tak mendengar kedatangan kereta serta suara teriakan warga sekitar sesaat sebelum kereta melintas. Kini jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan sebelum dibawa ke rumah duka. Terima kasih telah menonton!